Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, baik kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Pusbitas Hari dengan NIMB 20.05.51.0222 dengan dosen pemimbing Bapak Askar Winyanto, SEMMV. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan hasil pelajaran saya yang berjudul Pengaruh Motivasi, Kompensasi, dan Komplikmen Organisasional terhadap kinerja karyawan studi kasus pada karyawan pada PT. Pugam Mahmur Kesekan. Selanjutnya ada pendahuluan, berikut mempunyai tabel rata-rata kinerja karyawan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hasil tersebut menjadi tolak ukur bagaimana kinerja karyawan suatu perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2020, rata-rata kinerja karyawan sebesar 89,00 dari yang diterjakan yaitu 100%. Kemudian pada tahun 2021 diperolah nilai 88,69 yang artinya pada tahun 2021 kinerja karyawan mengalami penurunan sebesar 0,31. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,12. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir kinerja karyawan pada PT. Pugam Mahmur Kesekan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. Pugam Mahmur Kesekan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. Pugam Mahmur Kesekan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. Pugam Mahmur Kesekan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. Pugam Mahmur Kesekan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT. Pugam Mahmur Kesekan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kompikmen organisasional terhadap kinerja di PT. Gugam Orgasia. Selanjutnya, ada tinjuan pustaka. Menurut bangun, kinerja atau perkemanj adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan atau job development. Selanjutnya, menurut Abraham Maslow, mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu yang bersifat konstan atau tetap tidak pernah berakhir, berfuktuasi, dan bersifat kompleks. Dan hal itu sebagian besar merupakan karakteristik universal pada sisi kegiatan organisme. Yang ketiga, menurut Bisler, kompensasi adalah suatu hal yang berbentuk bayaran untuk diberikan kepada karyawan dan hal-hal yang berhubungan dengan karyawan. Yang terakhir, menurut Meyer dan Ellen, kompikmen organisasi adalah konstruk psikologis sebagai karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasi. Serta berimplikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keberadaannya sebagai anggota dalam organisasi. Selanjutnya, ada kerangka pikir disusul oleh hipotesis. Hipotesis yang pertama, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang ketiga, kompikmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, ada metode penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersebut dari kursional. Yang kedua adalah populasi dalam penelitian ini adalah karyawan produksi pada PT. Buda Marugasya Gendal. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel menggunakan popos sampling. Dan yang terakhir, pada penelitian ini, alat uji yang digunakan adalah uji validitas menggunakan analisis faktor, uji reliability menggunakan pengumpulan kodot alpha, dan juga uji hipotesis menggunakan agresi linear trend. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan pada uji validitas variable X. Jadi, uji validitas apabila nilai KMO lebih dari 0,5, maka analisis faktor dapat dimukulkan. Selanjutnya, apabila nilai loading faktor lebih dari 0,4, maka item yang bersifat adalah valid. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai KMO dari variable motivasi, kompensasi, dan kompensasi organisasional, masing-masing lebih dari 0,5, sehingga kecukupan sampel dari semua variable terpenuhi. Dan dapat dilihat dari keseluruhan variable, dihasilkan nilai loading faktor dari masing-masing indikator, yakni lebih dari 0,4, sehingga semua indikator dalam variable adalah valid. Selanjutnya, uji validitas pada variable Y, yakni kinerja, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai KMO dari variable kinerja adalah 0,821, yang mana lebih dari 0,05, sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Nilai loading faktor dari keseluruhan indikator lebih dari 0,4, sehingga semua indikator dalam variable kinerja adalah valid. Selanjutnya, ada uji validitas. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing variable diperoleh nilai kompensasi alfa sebesar lebih dari 0,7. Dengan demikian, maka hasil uji validitas terhadap keseluruhan variable adalah reliable dan bisa dilakukan langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil regasi linear berganda. Uji hipotesis yang pertama, yakni motivasi, diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,02, yang mana kurang dari 0,05, yang berarti motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga hipotesis terlihat. Uji hipotesis kedua, yakni kompensasi, diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,008, yang mana kurang dari 0,05, yang berarti kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis terlihat. Yang terakhir, uji hipotesis ketiga, yakni kompensasi organisasional, diperoleh hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,736, yang mana itu lebih dari 0,05, yang berarti kompensasi organisasional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis ditolak. Selanjutnya adalah kesimpulan, motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi motivasi pada diri karyawan, maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Yang kedua, kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi kompensasi yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut juga akan meningkat. Yang terakhir adalah kompensasi organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi kompensasi tidak memberikan kontrovisi terhadap kinerja karyawan. Sekian dan terima kasih peserta hari dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh